ah ini ya, ada bakmi ini bakmi woi, woi, bisa lempar juga woi ini bakmi legend ganti amoi yang jual nih, bisa dilempar halo singkawang foodie teman-teman, siang ini kita ketemu lagi ada tempat makan bakmi legend enak, nah ini tempatnya bener-bener hidden gem, ini pas di samping pangkat chaitong atau fiara di wikonim di jalan hermasya teman-teman kita bisa lihat langsung nih pembuatan locupannya yuk, sambil lihat yuk, sampingnya teman-teman nih, depannya teman-teman, bakmi bulan, ya, artinya apa ya bulan, nanti teman-teman kemain aja ini pas jalannya di jalan Hermansya samping jalan Amatanggo teman-teman, yuk, sambil kita lihat yuk locupan sama bakmi nya wah ini yang spesial teman-teman ini yang jualannya nih sama amoi singkawang nih ini langsung dibikin ya iya, langsung dibikin ini sama siapa? lita lita ya ini lagi bikin apa ceh? ini spesial banget locupan ya ini spesial langsung dibikin sendiri nih teman-teman jadi, ada locupan, ada bakmi juga ada bakmi, ada kue tiau ada kue tiau juga ini yang kue tiau kecil-kecil ya semacam kue tiau kan ceh ya ini temannya kue tiau wah ini kayaknya spesial juga nanti saya makan ini aja deh ini kan udah terkenal nih bakmi nya ya iya bakmi bulan bulan siapanya ceh? papa ini sekarang udah ganti ini ya ini sebenarnya udah lama ya kayaknya ya udah puluhan tahun nih jualan bakmi itu tapi papanya ya sekarang ganti ke sekarang gantian saya ya wah mantap nih oke nanti mau pesen ini nih ceh tiau locupan oh iya ceh ini ceh tiau ini ada terus ya tiap hari? eee gak tiap hari sih oh hari Selasa sama hari Jumat biasanya terus capgo sama ceit oh jadi ini kayaknya harus hari tertentu baru ada ya iya kalau bakmi tiap hari ada? bakmi kue tiau tiap hari ada oh ini spesial nih pas ketemu nih temen-temen walaupun hujan-hujan tetep harus makan ya nih bakmi lucikan ini bener-bener handmade aja ya iya ini kayak cendol aja kue tiaunya bisa orang bilang kue tiau cendol inilah iya iya locupan nah ini langsung prosesnya ya Aceh ya ini bisa pakai kuah atau bisa kering ya? bisa kuah bisa kering tergantung mau kuah apa kering oh minta yang kuah aja dah ya? iya favorit kayaknya ya? iya ini spesial banget temen-temen bisa langsung lihat ini ini biasanya satu mangkoknya berapa ya? 20 ribu 20 ribu udah topping sama kuah ya? iya ini spesial ini ada spesial ada cukup? iya wah seperti biasa aja ya Aceh ya? iya ada daging babi kecap babi merah wah serba babi ini tulang babi, babi merah ada apa lagi? ini telur kecap palu iya sama bakso ikan iya terus ini yang spesial nih kelopok babi kelopok kulit babi cuci ucah sama sayur lobak wah kayak gini ya udah jadi ya Aceh ya? oke kita duduk mana ya? iya bisa terus ini aja kok ini aja ini aja kita mau makan bakmi oke oke mau pesen bakmi apa? iya bakmi jamnya jamnya bakmi kering wah ternyata ini ada menu bakminya ini juga spesial nih temen-temen nah ini ya ada bakmi ini bakmi wih bisa lempar juga temen-temen wah ini bakmi legend ganti amoy yang jual nih bisa dilempar kalau bakminya sama Cey harganya? sama sama harganya 20 kecuali kecil 17 oh bisa porsi kecil ya pesan porsi kecil ya Cey ya? iya buat siandra jadi sekarang jualnya dari jam berapanya? dari jam 9 9 sampai? jam 5 oh sampai sore ya? iya mantep nih masih kecilnya nih wah kita siit ghi siit ghi temen-temen oke kita makan ya siit ghi siit ghi siit ghi temen-temen ini 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 akhirnya kita ketemu lagi locupan bener-bener handmade sama amoy lita ini kita makan siit ghi siit ghi hmm 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 babi mana kulit babi ini kok ya hmm cuyu ca mantap hmm hmm crispy banget nih garing banget pangpang ini hmm cuyu ca nya bener-bener top dah hmm terus kalo bakmi kan di sini kawan kok hmm ini ciri kas nih kalo bakmi bulan tuh ada ini ya pelur kecapnya hmm ciri kas bakmi bulan hmm ini ada pangsit temen-temen nih ternyata nih ada 2 pangsit ini kayaknya juga enak nih hmm ini enak loh lembut dalamnya gurih kayak babi cincang gagingnya sama nih bener-bener beda sekali nih loh cupan nya cincang 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 jadi teksturnya kenyal-kenyal enak lembut hmm hmm cua nya juga gurih enak hmm entah pang woi hmm hmm wah mau nama lagi wah nama lagi wah ini cobain mikuanya wah mbak mikuah oke peser lagi eh satu lagi deh wah ini kayaknya langganan ya ini udah lama udah udah dari kecil saya makan di sini soalnya udah legend ya mbak mikuulon ya temen-temen pasti yang disingkang pasti udah tau nih ini sudah 40 tahun lebih semenjak ini ada vihara caitong vihara pangkat caitong di sini sudah berdiri dan ini sudah ada dari rumah kayu punya teman-teman kita tetap sedih aja nih lanjut sedih nih enak kok oke nambah lagi coba dong mie-nya satu wah kita minta mie-nya juga teman-teman mie sama locupan boleh dicampur juga oh bisa dicampur juga ya ini gimana enak kan mie-nya mie kasih kawang lembut enak wah gurih sama asamnya pas banget ini teman-teman lanjut mie kuah mokok lagi oh udah 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 cukup ya ini matiin locupannya hujan-hujan ini makannya mie kuah berasap nih ini teman-teman kalau beruntung bisa bisa dapat daging dari tulang babinya cukup teman-teman harus cobain disini bak mie bulan hatinya apa bulan mantap banget teman-teman ini bener-bener harus dicobain soalnya beda sendiri ini ketiak locupannya ketiak cendol beda sama yang lain soalnya handbag wah udah habis habis kok dari tadi sambil makan tuin kok kok oke teman-teman jangan lupa kalau mau kesini ya yang mau sembahyang di klenteng di kondim pakat caitong juga bisa sambil makan disini bak mie bulan legend oke ketika ada 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 ada